Intro Shalom Bapak Ibu semuanya, silahkan duduk, silahkan duduk Katakan kepada orang di kanan kiri anda, aku bersuka cita melihat anda di tempat ini Nah hari ini kita akan membahas satu tema yang baru di bulan ini Yaitu bicara tentang promosi dan multiplikasi Setiap orang itu suka di promosi Setiap orang juga merindukan untuk mengalami multiplikasi Dari apa mungkin pekerjaannya, apa yang mungkin dia sedang usahakan Banyak diantara kita harus mengerti, mau promosi dan multiplikasi Itu bagian Tuhan Nah untuk itu promosi dan multiplikasi itu dari Tuhan Kita semua harus sepakat di sini, di area awal ini kita semua harus sepakat Bahwa yang namanya promosi dan multiplikasi itu dari Tuhan bukan dari yang lain Yang mengerti kalian yes Promosi dan multiplikasi spesifik sekali itu bicara itu dari Tuhan Karena kita mau mengusahakan seperti apa Kalau itu bukan dari Tuhan untuk kita Kita gak akan mengalami yang namanya promosi maupun multiplikasi Tapi kabar baiknya Tuhan itu juga melihat kepada kita Apa yang kita siapkan dan kerjakan dalam hari-hari ini Banyak orang tidak menyadari bahwa apa yang kita siapkan atau kerjakan hari-hari ini Ternyata itu punya pengaruh yang besar dengan apa yang Tuhan akan percayakan Tuhan gak mungkin percayakan kepada orang yang gak siap Tuhan gak mungkin percayakan kepada orang yang tidak hanya menganggur Tidak mengusahakan di hari-hari ini Kenapa? Karena Tuhan itu memang rindu memberkati orang-orang yang dia kasihi Tetapi kalau orang-orang yang dia kasihi ternyata tidak merindukan Yaitu akan berbanding terbalik Nah maka dari itu kita harus belajar Kita buka bersama-sama Nehemiah 2 ayat 11 sampai dalam 18 Kisah ini sebelumnya menjelaskan tentang suatu tembok di Yerusalem dengan robo Temboknya robo Jadi kalau ada orang-orang mau menyerang Kalau kita lihat perang itu sangat mudah sekali Karena temboknya sudah robo Tidak ada orang-orang yang bisa menjaga lagi Nah waktu itu disana berkumpul orang-orang yang secara kehidupan itu malang sekali Bapak Ibu Mereka itu bukan orang-orang yang punya kerinduan bahkan untuk membangun kembali Justru yang membangun kembali nanti adalah Nehemiah Seorang yang akhirnya menyuarakan bahwa dia ingin membangun kembali Apa yang telah robo Tapi yang jadi permasalahan kalau kita lihat ke Nehemiah Ternyata apa yang Nehemiah sedang bangun itu Dipenuhi dengan orang-orang yang patah arang atau patah semangat Tidak semua orang-orang di waktu itu punya kerinduan yang sama Seperti Nehemiah Atau mungkin mereka punya kerinduan Tetapi tidak berani untuk mengobarkan Nah beda cerita dengan Nehemiah Nehemiah ini malah yang pertama kali dia mengobarkan Bahwa Akan membangun kembali tembok yang telah robo itu Nah kita akan belajar disini Judul perikupnya Nehemiah 2 ayat 11 sampai dengan 18 Tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem Maka tibalah aku di Yerusalem sesudah 3 hari aku disana Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem Yang diberikan Allahku dalam hatiku Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak Ke jurusan mata air ular naga Dan pintu gerbang sampah Aku menyelidiki dengan sesama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar Dan pintu-pintu gerbangnya yang dihabiskan Yang habis dimakan api Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan sesama tembok itu Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang lebak Demikianlah aku pulang Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan Karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi Baik kepada para imam maupun kepada para pemuka Kepada para penguasa dan para petugas lainnya Kalau anda lihat amati Ayat ini tuh kepemimpinan Nehemiah ini sangat kuat Bapak Ibu Ini orang yang gak main-main Menurut saya ini orang yang gak main-main Kalau saya dipimpin dalam satu perusahaan dipimpin orang yang demikian Oh saya senang sekali Sebelum dia mengambil keputusan sesuatu Dia itu bisa lihat dan amati dulu Lihat dan amati oh bagian ini seperti apa Bagian itu seperti apa Jadi gak asal Nehemiah bukan tipikal orang yang asal-asalan Ini orang sangat terperinci Dia bisa merincikan oh yang kebongkar yang mana Yang rusak yang mana Oh yang harus diperbaiki yang mana aja Dia itu lihat amati dulu Nah itu kabar baiknya kalau kita itu bisa menjadi orang yang dalam dunia usaha Sebelum kita melangkah kita tuh tahu part-partnya apa aja Contoh salah tiga apa sih yang sedang bisa dikembangkan di tempat ini Apa yang mungkin akan menjadi potensi Nehemiah itu demikian Dia bisa meriset terlebih dahulu Apa yang dia akan kerjakan Lalu lihat disini Berkatalah aku kepada mereka Kamu melihat Kamu lihat kemalangan yang kita alami Yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan Dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem Supaya kita tidak lagi dicela Ketika aku beritahukan kepada mereka Betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku Dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku Berkatalah mereka Kami siap untuk membangun Dan dengan sekuat tenaga Mereka mulai melakukan pekerjaan Yang baik itu Bayangkan kumpulan orang yang tidak punya semangat Patah arang Yang sudah selama ini pasrah akan kehidupannya Bisa bangkit kembali Hanya karena punya tujuan yang jelas Nah ternyata di dalam pekerjaan kita Dalam kita bekerja sebagai karyawan Bahkan orang yang mungkin kita Ada orang yang memimpin kita Taukah Bapak Ibu Saudara sekalian Kita tidak bisa mengharapkan promosi Atau multiplikasi terjadi Kalau kita sendiri tidak siap Saya ulang sekali lagi Kita tidak bisa mengharapkan promosi Dan multiplikasi Kalau kita sendiri tidak siap Kalau kita tidak siap Kita tidak akan mengalami yang namanya Promosi atau multiplikasi Karena itu memang bagian Tuhan betul Tetapi kalau kita tidak siap Orang dunia pun berpikir kok Masa mau dipercayakan kepada orang yang Contoh bekerja asal-asalan Bekerja tidak niat Masa mau mengalami promosi usaha Yang orangnya sendiri Tidak sungguh-sungguh di dalam mengusahakan usahanya Ada orang-orang itu yang membuka usaha itu asal-asalan Sehingga apa Selang waktu berjalan Akhirnya itu tidak bisa berkembang dengan luar biasa Nah pada pagi hari ini Tadi ibadah umum 1, 2, dan 3 nanti Semuanya tema yang sama Saya rindu untuk kita bisa belajar menangkap Bahwa kita harus jadi orang yang siap Untuk promosi dan multiplikasi Yang mau katakan amin Nah yang pertama Yang harus kita bangun Kesiapan dengan fondasi yang benar Itu seperti apa Yang pertama Visi kita harus jelas Katakan bersama dengan saya Visi kita harus jelas 1, 2, 3 Visi kita harus jelas Di awal Tujuan, goal kita harus jelas Kita tidak mungkin akan membangun usaha Tanpa tujuan yang jelas Kita tidak mungkin bekerja Tanpa tujuan yang jelas Orang yang bekerja Tanpa punya tujuan Tanpa punya visi Mau kemana? Mau kemana? Tidak tahu Nge-flow saja Tidak bisa Kalau kita punya visi yang jelas Itu akan membuat kita yang pertama Punya gairah Atau kemauan Untuk memulai Dan menyelesaikan Ada banyak masalah Di dalam kita mengenapi visi Kita sepakat dengan itu Ada banyak masalah Yang mungkin muncul Ketika kita akan mengenapi Suatu tujuan Yang kita rindukan Tapi tahukah Bapak Ibu Justru visi Atau tujuan yang jelas Akan membuat kita Punya gairah Atau kemauan Untuk memulai Dan menyelesaikan Tidak hanya memulai Tapi ada Dan menyelesaikan Apa yang kita Rindukan Ada banyak orang Yang masalah utama mungkin adalah Memulai visi Atau memulai tujuan Anda mungkin sudah punya Perencanaan yang jelas Bisnis Anda mau berkembang Seperti ini Seperti ini Tapi Orang yang tujuannya Tidak jelas Dia tidak berani Untuk melangkah Ragu-ragu 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 Padahal Orang tersebut Sudah punya Dalam hatinya Kemauan Tapi karena visinya Tidak jelas Orang yang tujuannya Tidak jelas Di tengah Tidak mungkin Tidak mungkin Pengen menyelesaikan Tapi tidak pernah Mulai Tidak mungkin Kita di mana Apakah hari ini Kita bekerja Ikut orang Kita itu Tidak punya tujuan Pengennya sih Aku naik jabatan Pengennya sih Aku dipercayakan lebih Tetapi Kita tidak punya tujuan Tujuan dalam kita Bekerja Bisa jadi contoh Aku mau menjadi Seorang karyawan Yang punya kualitas Yang lebih Daripada yang lain Contohnya apa Aku bisa inisiatif Aku bisa Lebih aktif Aku bisa membangun Disiplin dalam diriku Bahkan aku tuh Tidak mau telat Itu perkara-perkara Simple Tetapi Tidak semua karyawan Mau melakukan itu Yang ada tuh Seperti ini Oh ya Aku gak mau telat Kenapa potong gaji Aku gak mau telat Kenapa Nanti gak dapat uang makan Beda Kalau mereka mengejarnya Cuma aku gak mau Ini hilang dari aku Dengan aku mau Menjadi orang yang punya kualitas Itu beda Itu beda Katakan beda Maka dari itu Di dalam kita bekerja Maupun membuka usaha Pastikan kita punya Visi yang jelas Katakan visi kita harus jelas Ya Visi yang jelas Yang kedua Membuat kita punya tenaga ekstra Dalam perjalanan Menuju pengenapan Lihatlah Nanti anda amati Nehemiah Nehemiah ini Kalau jadi Nehemiah itu berat Bapak Ibu Dia mengajak Orang-orang yang sudah patah semangat Anda ketemu dengan orang yang patah semangat Itu rasanya capek Mau disemangati Tapi tetap dia itu sudah gak mau Punya kemauan Itu sudah capek sekali Orang yang sudah patah semangat Demikian Nehemiah Sampaikan bahwa kita akan membangun kembali Dan oleh karena kemurahan Tuhan Oleh karena Surat perintah dari Raja Dan lain sebagainya Rakyat bersemangat kembali Tapi bukan itu yang kita lihat Tapi lihatlah Ketika tujuannya jelas Ternyata Ada tenaga ekstra Untuk menuju pengenapan itu Visi Atau tujuan yang ingin kita capai Tidak akan tercapai dalam satu malam Kita tidak akan mencapai pengenapan Dalam apa yang kita kerjakan Itu satu malam Kita membangun usaha Kalau pengen besok sudah Menuai hasil Gak bisa Bapak Ibu Kita buka usaha Mungkin rame Tapi pengennya Segera Untuk tutup modal Itu juga gak bisa Langsung satu malam Ada gak ada mungkin Orang-orang punya favor seperti itu Langsung tutup modal satu malam Tetapi ada orang-orang Yang gak bisa satu malam Visi Tidak selalu dicapai Dalam satu malam Maka dari itu Di dalam pengenapan ini Kalau kita punya tujuan yang jelas Kita punya ketahanan Ketahanannya apa? Mental Hati Pikiran Kenapa? Gak mudah Contoh Kita sedang berkembang disini Muncul saingan Kalau kita bukan orang yang cukup Punya tujuan yang jelas Kita akan mudah ikut-ikutan Saya masih ingat Dulu itu ada es kepala-kepalan Semua buka Buka semua Es kepala-kepalan Hilang sekarang Tapi saya lihat Di satu slot Di belakang kampus Orang jualan Kopi Ada cincau-cincaunya gitu Sampai sekarang Gak tutup-tutup Sampai sekarang Saya lihat Masih rame terus Dan dia ketika Kepala-kepalan itu muncul Dimana-mana Dia tetap pegang Bahwa aku tuh Kopi Pakai cincau Dan gak ganti Justru dia tambahkan Packagingnya Diperbaiki Lain sebagainya Taukah Dalam pengenapan tujuan Kalau kita punya tujuan yang jelas Ada tenaga ekstra Karena ketahanan kita Itu bukan cuma-cuma fisik Tapi hati Mental pikiran Bayangkan Nanti kita bekerja Ikut orang Ada orang Wih Performanya bagus Lihatlah Orang performanya bagus Kita langsung Waduh minder Dan lain sebagainya Belum tentu Bapak Ibu Masing-masing itu Punya porsi bagiannya Bagian kita Mengerjakan Apa yang kita lakukan Dengan sebaik mungkin Di dunia usaha pun sama Anda kalau lihat saingan Terus mentalnya sudah down Lihatlah yang demikian Mungkin tujuannya gak jelas Punya itu tujuan yang jelas Akan membuat kita itu Punya tenaga ekstra Bahkan untuk melakukan Hal-hal Yang mungkin Bagi kita Itu gak mudah Bagi kita ini berat Tetapi karena punya tujuan yang jelas Jadi mau Contoh Berapa waktu yang lalu Kita ada doa pagi Di doa pagi saya sampaikan Anda yang datang ini Bukan karena pemimpin kan Bukan karena pemimpin kan Taukah ada orang-orang yang sampai tutup Usaha di pagi hari Mereka cuma usaha di pagi hari Mereka rela tutup Hanya untuk berdoa Pulang dari sini Lucu Tuhan berikan favornya Berikan favornya loh Orang yang tutup itu Mengalami favor Dan ia bisa Dapat penghasilan Di hari itu Padahal biasanya itu Cuma di pagi hari saja Taukah Bapak Iusara sekalian Ketahanan kita Akan muncul Ketika apa Kita punya tujuan yang jelas Orang gak punya tujuan yang jelas Gak punya tenaga ekstra Untuk menyelesaikan Apa yang ia rindukan Contohlah Atlet olahraga Gak mudah jadi atlet Tapi anda bayangkan Kalau mereka itu Gak punya tujuan yang jelas Untuk menang Latihan berat Pelan-pelan mundur Pelan-pelan mundur Sudah gak latihan lagi Pelan-pelan meninggalkan Dan akhirnya Sudah aku menyerah Tapi kalau mereka itu Punya tujuan yang jelas Mau menang Di sini Muncul tenaga yang ekstra Untuk apa? Latihan Saya gini-gini Dulu main basket Walaupun sekarang sudah mengembang Dulu saya main basket Ya Tuhan Bapak Ibu Jam 2 siang Sampai jam 6 malam Saya itu rela loh Cuma latihan layup kiri Lempar bola takit tahan kiri Saya latihan terus-menerus 2 sampai 6 2 sampai 6 Untuk apa? Turnamen Dan ketika hasilnya Cuma juara harapan 1 Juara 3 Bukan juara 4 berarti Tapi itu tuh bagi kami Itu sebuah suka cita Apa yang kami kerjakan Terbayar Terbayar Tapi tau gak? Ada orang-orang Gak punya tenaga ekstra Karena mereka gak punya Tujuan yang jelas Di dalam mereka Membuka usaha Di dalam mereka Bekerja sebagai karyawan Bahkan Di dalam mereka Membina keluarga Keluarga Kalau gak punya Tujuan yang jelas Yang satu Suami dan istri Pengennya apa? Oh kita mau harmonis Tetapi kalau anda Tidak punya tujuan yang jelas Seperti itu Cuma nge-flow aja Hubungan rumah tangga Gak akan ada Tenaga ekstra untuk apa? Mengalah Mengasihi Mengampuni Memberkati Gak ada Ya ada tuntutan Tuntutan Maka dari itu Maris bersama-sama Visi yang jelas Membuat kita punya Tenaga ekstra Katakan tenaga ekstra Yang ketiga Visi yang jelas Membuat kita Punya kreativitas Untuk bertumbuh Di tengah Tantangan Visi yang jelas Tujuan yang jelas Di dalam kita Bekerja Di dalam kita Membuka suatu usaha Di dalam kita Membangun usaha Membuat kita Muncul kreativitas Yang bertumbuh Di tengah Tantangan Contoh Anda lihat Nehemiah Nanti Anda amati Ide siapa Kok bisa satu tangan Berperang Satu tangan Membangun Ide siapa Ide Nehemiah Betul dari mana Datangnya ide itu Itu dari Tuhan Tetapi bayangkan Orang yang punya tujuan jelas Dia itu Kreativitasnya Akan muncul Bertumbuh Di tengah tantangan Sehingga apa Oh usahaku Seperti ini Contoh Beberapa waktu yang lalu Memasalah Bayangkan ya Bapak-Ibu Masalah nasi angkringan Nasi angkringan Ada orang Pengen bungkusnya Biasa Ada orang Pengen bungkusnya Beda Tapi Perkara kayak gitu Itu mempengaruhi Biaya yang akan Dikeluarkan Kreativitas itu Bertumbuh Saya tanya Kenapa gini Ini itu lebih simple Cuma buka Grek sudah Kalau itu kamu harus gini Harus karetin Oh iya Ada yang begini ya Ada Saya heran Oh iya ya Kok bisa Ada kreativitas yang muncul Kayak gitu Kenapa Karena orang Punya tujuan yang jelas Kreativitas itu akan bertumbuh Di tengah tantangan Justru tantangan yang datang Membuatnya itu Punya ide-ide yang brilian Ide-ide yang mungkin Kok bisa ya Aku aja gak pikir kesana Kok bisa orang ini Mikirkan kesana Kalau Anda lihat Orang-orang yang demikian Contoh di dunia kerja Mungkin Anda ikut orang Anda orang-orang yang demikian Enggak salah Kalau promosi dan Multiplikasi itu datang Dalam hidup Anda Kenapa Karena Anda Itu punya kreativitas yang bertumbuh Di tengah tantangan Dan itu disukai Oleh orang-orang yang memimpin Anda Kenapa Anda bisa melihat Oh ke depan ini ada potensi Ini bisa berkembang Kenapa gak kita kembangkan disini Tadinya kertas Sekarang e-book Kenapa gak kembangkan disini Ada hal-hal Yang kita harus tahu Visi yang jelas Tujuan yang jelas Membuat kita Bisa menumbuhkan kreativitas Di tengah tantangan Coba amati Apakah hari ini Tujuan kita Di dalam bekerja Tujuan kita Di dalam Membangun suatu usaha Tujuan kita Di dalam Di dalam membangun keluarga kita Apakah itu sudah cukup jelas Jangan-jangan Kita itu Adalah orang-orang Yang mungkin selama ini Membangun Suatu usaha Atau bekerja Tetapi tidak memiliki Tujuan yang jelas Jadi hanya Seperti yang penting Buka usaha Penting buka usaha Jadi gak memikirkan Dengan spesifik Cara mengembangkannya Seperti apa Ide-ide brilian itu Belum muncul Kenapa Tujuannya gak jelas Kalau tujuannya jelas Kita tahu Kita itu mau melangkah Seperti apa Kita harus seperti ini Harus seperti ini Ada tujuan yang jelas Membuat kita itu Punya kreativitas Mari bersama-sama Kalau hari ini Kreativitas itu Belum muncul Coba Selidiki Apakah hari ini Tujuan kita Dalam membangun Suatu usaha Itu sudah cukup jelas Atau belum Atau Kita hanya sekedar buka Atau kita hanya sekedar Bekerja ikut orang Atau Jangan-jangan Kita adalah orang yang Sementing Yang ngalir aja lah Taukah Bapak Ibu Saudara sekalian Baru waktu yang lalu Saya siarkan kan Di satu kota besar Toko Kelontong Sudah gak pakai tulisan Mereka pakai Kayak Aplikasi Mereka tulis semua Pas ngambil itu Setinggal klik Mereka ambil Barangnya sudah siap Perkara-perkara demikian Tidak muncul Tapi yang saya heran Ada banyak orang Mungkin masih Terlalu di belakang Kenapa Mungkin kurang punya tujuan yang jelas Maka dari itu Coba amati Bekerja tanpa visi Dan usaha tanpa visi Kita itu yang mana Bekerja tanpa visi Atau usaha tanpa visi Atau hari ini kita bekerja Punya visi Dan berusaha Pengusaha Yang punya visi Kita itu yang mana Karena kalau kita adalah orang yang Bekerja tanpa visi Atau berusaha Membangun usaha Tanpa visi Atau tujuan yang jelas Kita itu seperti perahu Tapi tidak ada nakoda Orang yang punya usaha Tapi tidak ada visi yang jelas Orang yang bekerja Tapi tidak punya visi Atau tujuan yang jelas Kita itu seperti perahu Tidak ada nakoda Visi butuh kita Kita butuh visi Kalau kita tidak punya tujuan yang jelas Dalam membangun usaha kita Taukah Bapak Ibu Ujungnya Kita akan terombang-ambing Tidak tahu harus kemana Tidak tahu harus ngapain Setelah ini Apa yang mau dikembangkan Tidak bisa Setelah ini Mau kembangkan kemana Tidak bisa Kenapa? Karena kita tidak punya tujuan Hari ini coba amati Sudahkah kita punya tujuan itu Atau hari ini kita tidak punya tujuan Coba katakan kepada kanan kiri Katakan seperti ini Visimu harus jelas Ya Visi kita harus jelas Bagi sebagian orang Tujuan itu kayak sepele Alah sepele Sepele banget nih tujuannya Sepele sekali Tapi lihat ya Saudara kita ini Bintang ini kemarin habis Perlombaan Betul ya Tujuannya itu Untuk menang Karena dia tahu Tujuannya untuk menang Dia tahu Apa yang harus dia lakukan Dia latihan Dia manage waktu Manage waktunya itu Tidak main-main Latihannya itu berjam-jam Hanya untuk latihan 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 Dia rekaman Dia apa Lihat ya Orang gak punya tujuan yang jelas Tau di badiba Mau diikutkan Perlombaan kayak gitu Gak punya goal untuk menang Masih bisa nyantai-nyantai Masih bisa untuk Ya sudah Nge-flow aja Tapi orang yang punya tujuan yang jelas Pasti akan berusaha sesuatu Hari ini kalau kita Belum punya tujuan yang jelas Dalam usaha kita Jangan anggap sepele Jangan anggap sepele Oh jangan anggap sepele Kalau saya gak mau anggap sepele Kenapa? Kalau kita punya tujuan yang jelas Harusnya Kita itu punya perencanaan yang jelas matang Di hadapan Tuhan Kenapa? Karena yang kedua Kalau kita mau membangun fondasi yang benar Di dalam kita mengejar promosi dan memultiplikasi Yang kedua Visi kita harus menyenangkan hati Tuhan Kalau kita mau visi kita menyenangkan hati Tuhan Maka kita harus yang pertama Dengan sengaja melibatkan Tuhan Maka itu dalam perencanaan Jangan asal Jangan doa waktu butuh Waktu butuh baru cari Tuhan Waktu butuh cari Tuhan Itu kayak Tuhan mesin ATM Gak gitu Bapak Ibu Saudara sekalian Taukah? Kita doa Kalau kita melibatkan Tuhan Kita gak begitu Kalau anda pengen Tuhan terlibat Maka libatkan Tuhan dari awal Ada orang-orang itu menganggap remeh Kuasa doa Sungguhan ada orang menganggap remeh kuasa doa Sehingga apa? Ketika membuka usaha Tinggal buka aja Gak ada doa Gak ada apa Mau bekerja Gak ada doa Gak ada apa Jangan remehkan Suatu perkara yang simple ini Yaitu berdoa Libatkan Tuhan Libatkan Tuhan bukan di saat anda dalam tantangan Libatkan Tuhan Jangan di saat anda Lagi punya kebutuhan saja Libatkan Tuhan Itu dari awal sampai tergenapi Tujuan dan visi yang anda rindukan Kalau kita gak melibatkan Tuhan Jangan terlalu berharap Tuhan juga mau terlibat Kalau kita gak melibatkan Tuhan Terus kita Tuhan tolong ini Pas butuh doang Tuhan tetap bantu Tuhan tetap tolong Tapi coba bayangkan Andai kita tidak melibatkan Tuhan Dengan cara yang demikian Justru dari awal kita melibatkan Tuhan Mungkin anda tidak harus menjalani Sesuatu yang duka itu Libatkan Tuhan Orang yang tidak melibatkan Tuhan Dan kehilangan banyak area dalam hidupnya Yang akhirnya berujung penyesalan Libatkan Tuhan Meskipun perkara yang simple Anda mau promosi Anda mau multiplikasi Betul saya setuju Silahkan punya tujuan yang jelas Betul saya setuju Tujuan yang jelas Punya gairah Punya tenaga ekstra Punya kreativitas yang bertumbuh Tetapi Yang tidak kalah penting dari itu Belajarlah untuk menyenangkan hati Tuhan Di dalam tujuanmu itu Ada orang-orang Pengen menyenangkan hati Tuhan Tapi tindak tanduk sikapnya Tidak Seperti orang yang Pengen menyukakan hati Tuhan Padahal visinya Wah aku pengen membangun Usaha yang demikian Usaha yang ini Memberkati banyak orang Menjadi dampak untuk orang lain Tetapi Owner atau orang yang bekerja itu Sikap hidupnya Bukanlah orang Yang sungguh-sungguh Menyenangkan hati Tuhan Mari kita belajar Yang pertama Dengan sengaja Melibatkan ke Tuhan Yang kedua Tidak bertentangan Dengan kebenaran Katakan bersama dengan saya Tidak bertentangan dengan kebenaran Satu Dua Tiga Visi yang menyenangkan hati Tuhan Harus dijalani Oleh orang yang juga Takut akan Tuhan Kalau kita Tidak takut akan Tuhan Jangan ngomong Tujuan Anda Atau visi Anda itu Pengen menyenangkan Tuhan Itu sesuatu yang beda loh Mendukakan Dan menyenangkan Itu beda Kalau dalam usaha kita Kita pengen menyenangkan hati Tuhan Melalui usaha kita Pastikan Hidup kita Bukan mendukakan Hidup kita juga menyenangkan Kita pengen menyenangkan hati Tuhan Tapi hidup kita malah Contoh Anda pengen usahamu itu Memberkati banyak orang Bisa membuat dampak Untuk orang-orang Bisa kenal Tuhan Tapi Cara hidup Anda Itu segini loh Ini menyenangkan ke sini Anda malah mendukakan Korupsilah Main uanglah Anda mungkin Bekerja asal-asalanlah Bolosan Telatan Gak sungguh-sungguh Repot Bapak Ibu Padahal ngomongnya Pengen menyenangkan Tetapi Anda itu Tidak punya sikap Untuk menyenangkan Justru Anda itu Mendukakan Yang demikian Gak bisa Kita mengerjakan Dengan cara yang demikian Lihat Orang yang mengejarkan Tujuan atau visinya Dalam bekerja Maupun usahanya Seperti ini Gak akan pernah bisa Menggenapi Visi yang menyenangkan Hati Tuhan itu Kenapa Orang-orang yang demikian Mereka itu masih Self-scientist Masih mikirkan diri sendiri Kalau mereka Memikirkan Tuhan Mereka gak akan main-main Kenapa Kalau Mau menyenangkan Tuhan Dengan usahaku Pekerjaanku Hidup mereka pun Harus kesini Gak bisa Cuma gini Ini kesini Kalau visinya Menyenangkan Tuhan Tapi hidupnya Gak menyenangkan Tuhan Anda berarti Ngomong Hanya berkata-kata Manis saja Lip service saja Wah Usahaku Pengen menyenangkan Tuhan Tetapi Anda sendiri Tidak hidup Dalam takut Dan gentarakan Tuhan Bagaimana Anda mau menyenangkan Tuhan Gak bisa Itu sesuatu Yang bertentangan Kita pengen promosi Kita pengen kan Promosi Diberkati Pengen kita Mengalami multiplikasi Dalam usaha kita Berkembang Kesana kesini Tetapi Kalau sikap hidup kita Itu bertentangan Malah mendukakan Lihatlah Apa yang menjadi tujuanmu Itu hanya sekedar Kata-kata manis Yang tidak pernah Akan tercapai Kenapa Karena hidup anda Tidak bisa Dipertanggungjawabkan Di hadapan Tuhan Dan Tuhan Ingat Promosi itu dari Tuhan Datangnya dari Tuhan Tetapi Sikap Tindak Tanduk Tingkah laku kita Bukanlah orang Yang juga menyenangkan Hati Tuhan Kita gak akan Pernah datang Promosi dan Penjabatan itu Kenapa Karena promosi Dan multiplikasi Tuhan tetap melihat Kepada siapa Dia berurusan Kepada siapa Orang yang Ia akan sertai ini Tuhan gak asal pilih Tuhan tuh bahkan Lihat kehidupan kita Day by day Hari demi hari Tuhan tuh lihat Bahkan kemarin Bapak Ibu Ibadat teens Ada seorang pelajar Baru join Ngomong kita main slot Slot itu kan judi online Judi online Taukah Beberapa waktu lalu KKR Ada anak-anak pelajar Yang saya lihat Ini orangnya baik-baik Nyerahin Vib Vib Dikasih rantai gitu Ditaruh Lalu ada rokok Kretek Yang makanya itu Anak pelajar Siswi SMP loh Taruh Saya kaget setengah mati Ternyata yang gini tuh ada Mereka Angkat tangan Saya ngeliat loh Mereka itu orangnya Kayak alim-alim Baik-baik gitu Ternyata waktu maju Mereka nyerahin kayak gitu Hancur hati saya Bagi setiap kita mungkin biasa Saya gak biasa Anggap itu Saya cuma memikirkan Kalau generasi SMPnya aja Sekarang sudah kayak gini Nanti generasi kita Bapak Ibu saudara sekalian Eagle Kid Eagle Kid kita Anak-anak kita Ketika mereka bertumbuh Seperti apa Makanya hari ini Saya minta Pak Helki Dan tim Eagle Kids Harus mulai concern Bangun dengan Sungguh-sungguh nilai yang jelas Kalau enggak Bayangkan SMP kelas 1 slot Tua mau jadi apa Bapak Ibu Ini dari Dewa Judi Nanti itu kan Baru SMP aja Jadi judi online Saya berdoa Di gereja ini Kita bisa jadi dampak yang baik Bahkan Generasi di bawah kita Harus lebih baik Yang mengerti katakan yes Tidak bisa bertentangan dengan kebenaran Selalu ingat Kalau kita itu dalam bekerja Punya visi menyenangkan hati Tuhan Maka hiduplah pula Dengan cara hidup yang menyenangkan hati Tuhan Yang mengerti katakan amin Ya Dan yang ketiga Miliki kesadaran Ketika kita menggenapi Semua visi dan tujuan itu Sadari Itu karena Tuhan Bukan yang lain Karena Tuhan Visi yang dari awal menyenangkan hati Tuhan Ujungnya selalu menyadari Ketika menggapai pun Itu semua dari Tuhan Bukan karena usaha kita Lihat Paulus Lihat Apolos Mereka menanam Mereka menyiram Ingat Tuhan yang memberikan pertumbuhan Lebih akut lagi Bayangkan Kalau Anda tidak punya tujuan yang jelas Visi Anda sudah enggak jelas Visi Anda sudah enggak menyenangkan hati Tuhan Bagaimana Tuhan akan memberikan pertumbuhan Visi kita jelas bagus Visi kita menyenangkan hati Tuhan Bagus Tapi kalau hidup kita Malah mendukakan Tuhan Bagaimana Tuhan memberikan pertumbuhan Sadari Bapak Ibu Apa yang kita kerjakan Dan kita lakukan hari demi hari Juga mempengaruhi Kondisi hati kita Tawar Kecewa pahit Juga mempengaruhi Di dalam kita mengerjakan segala sesuatu Orang yang bekerja sebagai karyawan Kalau Anda pahit kepada pimpinanmu Lihatlah Apa yang Anda kerjakan Tidak pernah akan mendatangkan suatu kebaikan Orang-orang yang demikian Itu rugi Mereka sedang merugikan diri mereka sendiri Maka dari itu Mari sama-sama belajar Kita pengen promosi bagus Pengen multiplikasi dalam pekerjaan Saya setuju Tapi yang pertama Sudahkah kita Punya tujuan yang jelas Dan yang kedua Apakah visi kita Menyenangkan hati Tuhan Atau tujuan kita Menyenangkan hati Tuhan gak Jangan-jangan tujuan kita Sudah tidak menyenangkan hati Tuhan Tapi menyenangkan diri kita sendiri Bapak Ibu sudah sekalian Pagi ini Ada tiga aplikasi Yang kita mau bangun Yang pertama Miliki tujuan Atau visi yang jelas Sebelum langkah Saya berdoa Di mata Tuhan Selalu indah pada waktunya Kalau belum Ingat tadi Kalau tujuannya jelas Kita gak akan mudah untuk iri Tujuannya jelas Kita gak mudah untuk Down Tujuannya jelas Kita bahkan gak mudah Untuk gagal fokus Dalam mengerjakan Apa yang Tuhan rindukan Amin